Cawapres Ganjar dinilai perlu kantongi Restu Jokowi dan Megawati. Dan kemudian Mbak Puan selaku Ketua DPR Bidang Politik menangkapi hal itu. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik. Dan ini disampaikan dengan semangat persahabatan. Jadi betul serius ya? Bisa dipastikan ya? Ya tapi kita juga hormati tadi pernyataan Mas Ahaye yang mengedepankan etika politik mengingat Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi politik ini kan juga terbuka suatu ruang dialog. Dan apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan hal yang positif untuk membuka ruang dialog tersebut. Karena kesadaran bahwa apa yang disampaikan oleh Trisden Jokowi, kita perlu potong royong, kita membangun tali silaturahim. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu dijalankan oleh Mbak Puan. Calon Wapres kan ada Erick Thohir, ada Sandi, RK, Kofifang. Kalau aku mau ngomong sama beliau sama Jokowi yang pernah dia sampaikan ke saya siapa calon Wapres, dia sebut ada dua. Erick Thohir sama Sandiaga. Oh dia sebut? Dia sebut ke saya. Kita akan menemui Pak Ganjar Pranowo, artinya kita memberikan sinyal, saya harus berkutu serang, sebagian besar, kompetensi buruh terbesar di Indonesia akan all out berdukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out berdukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah, pemimpin di daerah Yomati itu saat di Minggu di Jawa Tengah sampai hari ini, berani menemui buruh. Berani mendengarkan asurasi buruh, bukan di dalam ruangan. Langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya, itu yang kita butuhkan untuk pemimpin masa depan Indonesia. Yang masuk ke dalam siapa adik Pak? Akan hadir bang saya Tikbal, Andi Gani Nenawe bersama Pak Hermato Amat, ada Bung Rai Jitok ketemu Federasi Tekstil, bersama sembilan, jadi total ada dua belas pimpinan buruh yang bertemu Pak Ganjar Pranowo hari ini. Pengamat politik dari UIN Sari Fidayatullah, Jakarta, Adi Preyatno mengatakan ada dua kriteria khusus yang tidak bisa dibantah untuk menjadi calon wakil presiden atau cawapres. Dari kandidat calon presiden atau cawapres, Ganjar Pranowo. Yang pertama, kata Adi, cawapres Ganjar harus direstui oleh Megawati Sukarno Putri, selalu ketua umum PDI Perjuangan. Ada kriteria khusus yang saya kira memang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang ingin menjadi pendamping Ganjar. Pertama, cawapres Ganjar itu adalah mereka yang direstui, kehendaki, dan diinginkan oleh Megawati sebagai ketua umum parpol. Ujar Adi saat dikonfirmasi kompas.com Karena apapun judulnya, Ganjar itu adalah kader PDI Perjuangan di mana yang bisa menentukan segala sesuatu keputusan politiknya ada di tangan ketua umum, tutur dia. Kriteria kedua, yakni cawapres Ganjar adalah mereka yang direstui, dikehendaki, dan direstui juga oleh Jokowi Dodo. Menurut Adi, walau bagaimanapun juga Jokowi merupakan kader PDI Perjuangan yang saat ini menjadi presiden. Dua hal ini, sangat kita akan mengemuka soal siapapun yang nantinya akan dampingi Ganjar. Kalau mau ditambahkan syarat yang ketiga, yakni cawapres yang bisa menambah kekurangan Ganjar Pranowo, ungkap Adi. Terutama untuk meningkatkan elektabilitas, misalnya di basis-basis yang selama ini Ganjar lemah. Misalnya di Banten, Jawa Barat, sedikit di Jakarta, dan di wilayah Sumatera. Lanjut dia. Adi menyebutkan, di wilayah tersebut saat ini elektabilitas Ganjar masih lemah. Adi menjelaskan dari sekian banyak nama yang saat ini mengemuka disebut-sebut cocok mendampingi Ganjar di Pilpres, mendatang semuanya punya peluang kecocokan. Antara lain, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Mohamin Iskandar. Namun, dia mengaku Erick Thohir dan Sandiaga Uno lebih menonjol dibandingkan nama-nama lain. Sementara itu sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan Presiden Jokowi sudah membahas figur cawapres sebelum Ganjar Pranowo diumumkan sebagai bakal cawapres. Hasto menyebut, pembahasan itu dilakukan Megawati dan Jokowi di istana pada Maret. Hal ini, ia katakan saat ditanya kemungkinan sosok cawapres pendamping Ganjar dikenalkan pada saat puncak perayaan bulan Bung Karno pada 24 Juni mendatang. Akan tetapi, Hasto melanjutkan pembahasan mengenai cawapres itu masih dinamis. Pembahasan cawapres pun terus berlanjut setelah Megawati mengumumkan Ganjar sebagai bakal cawapres pada Pilpres 2000 sebagai bakal cawapres pada 21 April. Hasto menambahkan pihaknya juga sempat memunculkan 10 nama kandidat cawapres bakal pendamping Ganjar Pranowo. selamat menikmati 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 selamat menikmati